Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Iyam Sonjaya di Srabis TV Bersama program ABCGM Jabar 100 UMKM Naik Kelas Kali ini saya bincang-bincang dengan Ibu Sri ya Bu ya Produknya Pernik Bandung Oke saya ingin tanya nih Bu nih Konsep awal apa nih yang didapat dari usaha Ibu ini? Pernik Bandung itu kami awalnya membuat produksi barang-barang Yang memang diperlukan oleh sekolah, oleh perusahaan Atau komunitas yang kadang-kadang mereka ingin membuat souvenir Atau merchandise perusahaan gitu Kami bantu mereka Teman-teman pengusaha juga beberapa banyak yang meminta kami membuatkan produk-produknya Ini kan produknya udah banyak banget ya macamnya ya Bu ya Dari produk ini Ibu yang diambil inovasinya apa nih? Kan banyak nih kompetitor-kompetitor yang lain gitu ya Nah inovasinya apa nih Bu? Produk Pernik Bandung itu memang kita lebih banyak ke arah desainnya Jadi memberikan layanan merchandise tapi yang sesuai customized gitu Bu Jadi sesuai dengan keinginan pelanggan gitu Kami jaga dari sisi desainnya Kami juga mewujudkan apa yang ingin customer buat gitu dengan kami Biasanya kami menggunakan produk-produknya dari bahan resin, dari akrilik Ada juga dari kayu gitu Tapi saat ini memang lebih banyak resin dan akrilik Ini bahan bakunya lokal semua Bu? Bahan bakunya Sepertinya sih dari luar Bu ya Karena kayaknya resin atau itu dari luar Kita memanfaatkan yang ada di pasaran aja Ibu Sri ini kan salah satu peserta 100 UMKM naik kelas program ABCGM Jaban Saya pengen tahu nih apa yang didapat dari program ini Kesan-kesannya Saya appreciate di ikut kegiatan UMKM naik kelas ABCGM ini Karena saya merasa mungkin selama ini belum banyak pengembangan gitu ya Jadi saya belajar juga lebih serius gitu dengan pengembangan bisnis itu seperti apa Saya merasa banyak pengetahuan yang akhirnya saya Oh iya ya ternyata saya harus memanagenya itu seperti ini Langkah-langkah dari bikin bisnis plan sampai ke bagaimana menghitung harga Kemudian marketingnya seperti apa Saat ini memang kami lebih banyak menerima masuk maklum Bu gitu ya dari perusahaan Kedepannya sih saya berharap bisa lebih banyak produk dengan pendampingan dari teman-teman di 100 UMKM naik kelas itu Saya ingin saya menjadi pemasok souvenir Bandung gitu Saya berharap kita bisa berkolaborasi dengan yang bisa membuat produk-produk lain sebagai varian produknya Sehingga saya bisa memasarkan lebih banyak produk-produk pernik Bandung Membesarkan pernik Bandung Barangkali ini Ibu untuk perluasan pasar apakah sudah ada reseller gitu Pasar kami sebetulnya sudah banyak dari Sumatera, Jawa sampai ke Kalimantan ada Sistemnya memang lebih banyak pada customer yang memang membutuhkan Jadi resellernya kami adalah customer-customer yang loyal customer yang kita maintain gitu Mungkin untuk informasi lebih lanjut Ibu bisa memberikan nomor WhatsAppnya atau IGnya gitu secara online Boleh Boleh WA saya ada di 0817-01-2220 IGnya pernik Bandung Sekarang nih apa motivasi Ibu sendiri atau untuk teman-teman untuk usaha Ibu yang sedang digarap ini Saya sebetulnya ingin bersinergi ya Karena kalau misalnya kami hanya sendirian Mungkin omset ya berdasarkan kapasitas maksimal Tapi kalau misalnya kita bisa bersinergi punya teman yang mau kita share gitu ya Jadi maklun bareng-bareng mungkin targetan pencapaian bisa lebih banyak gitu Mudah-mudahan sih punya kawan yang bisa menjadi kepanjangan tangan dari usaha kami Oke terima kasih Ibu Sri dalam perbincangan usaha Ibu ini Semoga banyak manfaat untuk teman-teman ya Demikian sahabat perbincangan saya dengan Ibu Sri sebagai pelaku usaha pernik Bandung ini Saya Yamson Jaya mengucapkan undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax